Intro Kembali di Dialog Market Corner, Pemirsa Bunini, kalau tadi kita berbicara tentang peluangnya sudah dibuka seperti ini, otomatis juga semakin banyak peminatnya tapi kalau di Indonesia sendiri, Bunini melihat sebagai pelaku bisnis travelnya juga masyarakat kita tuh lebih memilih yang kan ada pilihan umroh atau haji yang plus-plus, ONL plus seperti itu atau mungkin yang paket heumat yang seperti itu kalau untuk segmen Indonesia sendiri mana pilihan mereka lebih besar? Di Indonesia ini sangat beragam, Mbak tapi untuk kebanyakan, kalau kita haji plus orang Indonesia itu sukanya yang nginep memang pas di depan masjid jadi menengah ke atas iya, benar untuk menengah ke atas rata-rata lebih memilih ke bintang 4, bintang 5 tapi menengah ke bawah itu di bintang 3 memang agak jauh mereka ingin konsen di ibadah begitu keluar dari hotel langsung udah pelataran masjid dan bisa melakukan ibadah itu 5 waktu oke, jadi bisa menghemat waktu juga tapi sebenarnya untuk budget koceknya lebih besar seperti itu ya tapi itu pilihan kebanyakan yang dipilih oleh segmen Indonesia betul, dan sekarang ini dengan dipermudah ya saya menghimbau di ke mungkin para calon jamaah itu khususnya untuk umroh itu iming-iming banyak sekali harus lebih selektif selektif untuk memilih travel agent bisa dicek di webnya Departemen Agama ini punya izin resmi atau enggak jangan sampai nanti berangkat umroh diisutin tiket one way enggak bisa pulang oke, ada kejadian seperti itu ya sering sekali jadi calon jamaah haji atau umroh dengan kemudahan dan atau peluang yang lebih besar sekarang ini justru malah banyak celah mungkin untuk memilih travel-travel yang harus lebih baik seperti itu tipsnya kita bisa seperti apa bun ini mungkin? selain melihat di website dari kemenak ya itu juga jangan mudah tertipu iming-iming murah kita must check uang itu enggak bohong jadi kita ada harga, ada barang seperti itu ya kalau terlalu murah nanti kankulatornya rusak terlalu murah pun berarti itu harus dicuringai juga harus dicari tahu apa sebenarnya ya betul, kecuali murah kalau ada sponsor mungkin beda ya tapi yang namanya airline yang ke Arab Saudi kan kita bisa tahu untuk dari Indonesia sendiri kan sekarang kayak City Link sudah ada Lion ada kemudian airline yang murah itu kayak Air Asia tapi kalau untuk yang memang resmi dari kita pemerintah kan memang Garuda ya nah kemudian kalau resmi dari Arab Saudi itu kan ada Saudi Airline nah itu akan berpengaruh kepada paketan betul oke, nah terkait tadi dengan direct flightnya juga ini direct flight sekarang juga sudah semakin banyak juga yang membuka direct flight khususnya juga penerbangan lokal kita seperti itu itu juga pasti akan semakin membantu dan mendorong masyarakat minatnya lebih besar lagi untuk melakukan ibadah Haji dan Umroh iya, selama ini kan kalau kita hanya melakukan outbound justru sekarang nih kita dengan pemerintah khususnya pariwisata ya menghimbau untuk banyak memasukkan inbound nah inbound di Indonesia ini sangat potensi sekali untuk wisata religi kita bisa menjaring wisatawan dari Middle East, Arab nah mereka tuh bisa di kita kan banyak ada Aceh mana saja sih Bu yang menjadi destinasi wisata religi untuk di Indonesia untuk inbound ya dari Saudi untuk masuk ke Indonesia banyak sekali Mbak Lombok diantaranya karena baru mendapat penghargaan ya Lombok untuk turis destinasi ya halal turis iya, kemudian ada Aceh kemudian potensi yang gak kalah ini sebenarnya dekat dengan Jakarta misalnya Cerbon itu bisa dikaitkan dengan perkembangan Islam yang ada di Indonesia dengan Wali Songo nah itu banyak sekali Banten kemudian juga Semarang ada Kudus ya Sunan Kudus Jawa Timur yang pastinya oke, tapi informasi itu apakah juga tersosialisasi dengan baik kepada mereka potensial wisatawan potensial ini gitu yang ada di Saudi mungkin nah ini tugas kita bersama ASITA seluruh Indonesia dan juga Kebetarian Pariwisata untuk sama-sama kita mempromosikan potensi yang ada di Indonesia ini tidak kalah menarik apa yang ada di luar nah rata-rata orang berwisata itu kan ingin menikmati sesuatu yang beda iya kan, di kotanya tapi tidak merubah kebiasaannya jadi misalnya makan biasanya makan, kita mesti pilih nah makan itu yang pasti restoran yang halal nah ini mungkin tugas kita bersama untuk di Indonesia restoran kita harus sertifikasi halal semua sehingga wisatawan gak ragu nah kemudian hotel pilihan hotel juga seperti itu terus juga pilihan destinasi wisatanya ya objek-objek wisata yang memang masuk dalam paket wisata religi seperti itu betul sekali seberapa siap ibu kalau untuk kita ingin ada inbound seperti itu tapi seberapa siap potensi wisata religi kita di Indonesia kita sebenarnya sudah siap mbak ya sudah siap karena sekarang ini memang pasar muslim itu jadi incaran dunia loh incaran dunia karena memang apalagi di Indonesia ini yang mayoritas semuanya muslim kita bepergian dengan misalnya kita ke destinasi wisata ada jam-jam sholat kita berhenti sholat itu sudah dilakukan khususnya untuk tour operator yang memang menangani wisata muslim religi bener setiap sebelum berangkat pasti berdoa dulu oke nah nah itu sudah jadi satu paket komplit untuk wisata religi yang memang ditawarkan seperti itu ya untuk wisatawan jadi tak perlu ragu wisatawan yang mendatang ke Indonesia memang untuk memilih wisata hal atau wisata religi di Indonesia betul tak perlu ragu terima kasih ibu ini kita harapkan potensi ini tidak hanya untuk masyarakat Indonesia banyak lagi ke luar negeri khususnya untuk badan haji dan umroh tapi juga mendatangkan potensi yang besar juga untuk wisatawan asing pengalaman saya nih mbak saya boleh cerita ya singkat saja kita waktunya sudah habis seperti itu murni kita bisa lanjutkan di segmen berikutnya lagi atau di kesempatan berikutnya terima kasih atas kehadiran anda umirsa kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya tetap lah di market corner